Pernikahan Gisela Anastasia dan Gading Martin yang dibangun selama lima tahun terancam. Kandas. Keduanya tak sanggup mempertahankan biduk rumah tangga itu, meski sudah dikaruniai. Karena selama ini hubungan kedua insan itu terlihat harmonis. Seorang pakar mikro ekspresi membongkar mengenai isi hati dari Gading Martin dan Gisela. Anastasia pasca putuskan bercerai melalui ekspresi wajah. Sebelumnya, Gisela Anastasia memberikan klarifikasi bahwa dirinya bulat untuk menggugat cerai seng suami, Gading Martin. Diakui Gisela, konflik rumah tangganya dengan Gading Martin ini rupanya sudah terjadi sejak 1,5 tahun yang lalu. Bahkan menurut Gisela, ia dan Gading Martin pun sudah sama-sama saling mengikhlaskan. Sudah melalui pemikiran yang panjang, disertai doa dan segala macam, kita legowoloh, karena udah digodok dan diterima dengan baik, ya. Sebaik-baiknya pasti ada pihak yang tidak menginginkan perceraian, tapi untuk kami berdua. Sudah mengikhlaskan, kata Gisela Anastasia ketika video call di kantor kuasa hukumnya. Di Gedung Plaza Sentral, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat, 23 November 2018. Jebolan Indonesian. Idol, Gisela mengaku gugatan cerainya untuk Gading Martin ini sudah dipikirkan secara. Matang alasannya menggugat cerai Gading, Gisela menegaskan bahwa ini tak ada hubungannya. Dengan orang ketiga ataupun masalah ekonomi. Ada, tapi bukan orang ketiga. Kan tidak. Semua perceraian disebabkan oleh orang ketiga. Kalau materi dari dulu kami santai, bukan. Itu peros utamanya, tambah Gisela sedikit kesal. Gisela pun bersikuku enggan mengungkapkan. Alasannya menggugat cerai Gading Martin. Terima kasih telah menonton!